Pemirsa sebagian negara bahari Indonesia punya keindahan pantai dan laut yang potensial. Pengelolaan yang baik ditunjuk dengan infrastruktur yang mumpuni menjadikannya aset berharga bagi sektor pariwisata. Menjadi negara kepulauan Indonesia kaya akan keindahan alam. Pantai dan biota laut yang eksotis menjadi incaran bagi wisatawan. Sayangnya potensi tersebut belum dikelola dengan maksimal. Masih banyak objek wisatai yang minim infrastruktur dan sulit dijangkau. Padahal jika dimanfaatkan dengan baik, wisata bahari di negeri ini mampu mendatangkan pundi-pundi rupiah yang bisa mendekatkan taraf hidup masyarakat. Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu Sudibio menyampaikan hal ini saat melantik 43 dengan pembinaan cabang, DPC, Sekabupaten Wakatovi, Bau-Bau, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, dan Buton Utara, Sulawesi Tenggara, Kamis Petang. Hati optimis, wisata bahari di Indonesia bisa berkembang pesat bila masyarakatnya juga ikut berperan aktif. Kita harus mampu mengelola dengan baik. Jadi saya rasa ke depan kita harus betul-betul introspeksi banyak hal yang kita kurang cermat. Ya tentunya masyarakat harus diberitahu, dibuat sadar bahwa mereka itu memiliki satu kekayaan yang sangat luar biasa. Sehingga mereka bisa ikut membantu, mereka bisa ikut juga berpartisipasi dalam membangun daerahnya. Partai Perindo sendiri berkomitmen untuk ikut memperdayakan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di pesisir dan mengantungkan hidup dari hasil laut. Dan tentunya untuk menjangkau lebih pada lapisan masyarakat di daerah kepulauan, ya kita harus lebih pada mendekati dengan kelompok UMKM di wilayah pesisir pantai, karena lebih mayoritas adalah masyarakat nelayan. Meningkatkan kesetaraan, masyarakat menjadi perjuangan dari Partai Perindo. Dengan makin banyak dari mereka yang hidup makan, makin cepat pula Indonesia menjadi lingkaran maju. Dari Wakotobi, Solusi Tenggara, Tim Liptonemensi Media melaporkan.